Hai selamat malam, salam sportlan. Kabar Arena kembali hadir dengan rangkaian info loraga paling fenomenal. Bersama saya, Kiarah Syam. Liga 1 memanas, Persib Bandung tampil terginas. Bisakah mau merebut gelar juara? Kita langsung menuju ke hotshot. Baik kita ke informasi selanjutnya. Ayu Tinting selalu tampil enerjik di setiap kesempatan. Apa rahasia kebugarannya? Kita lihat di Bintang Kodak. Nah Anda sedang mencari kekasih? Gimana kalau kenalan sama bidadari Arena yang satu ini? Dijamin bakal seneng deh saat jalan-jalan berduan langsung deg-degan. Wah luar biasa Diana ya. Pisah kakinya tuh digunakan untuk ngebersihin atau ngelap-lap kaca. Baik kita ke informasi selanjutnya. Pria perkasa Nick Best pamerkan kekuatannya untuk menunjukkan dia memang yang terbaik. Tinju kelas berat masih jadi primadona. Dan berikut kami hadirkan kipra para monster heavyweight hanya di Brutal. Apa kabar dengan Mark Marquez? Mark Marquez bikin heboh. Saking gelanya balapan, juara MotoGP 6 kali ini bisa menebak ke lokasi sirkuit hanya dengan mendegar raungan mesin. Seperti apa keseluruhannya? Langsung kita menuju ke Gasfall. Luar biasa ya. Baik kita ke informasi selanjutnya. Jelang perhelatan akbar F1 Power Boot yang berlangsung akhir pekan. Danau Toba pun bersolek. Bagaimana potret terkini danau terindah ini? Kita langsung simak laporan Jonas Yaan dan juru kamera Supriyadi Wongsorejo. PT. Merah Putih terus berkibar, terus berupaya untuk mengembangkan potensi sport diamond di Indonesia. Gebrakan baru tengah dipersiapkan bersama Asosiasi Tinju Internasional. Kabar Arena akan kembali usai komersial break berikut ini. Tetap luar sama kami. Baik kita ke Wow Viral. Masih berusia 13 tahun, Messi Kevni sudah menjadi fighter MMA muda terbaik. Kabar ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Besok kita kembali lagi di waktu yang sama. Saya Kak Rasyam, pambil tudur diri. Selamat beristirahat. Salam Sport One. Selamat beristirahat. selamat menikmati